Halo teman-teman semuanya, kali ini saya mau buat mango cheese pudding Ini versi ekonomis tapi rasanya tetap premium Flynya lumer dan bener-bener creamy Ini rasanya enak banget Nah buat yang penasaran langsung saja yuk kita simak dulu videonya Langkah pertama bikin puddingnya dulu Ini saya mau masak 1 bungkus pudding susu rasa mangga 1 bungkus nutrijel rasa mangga ukuran 10 gram Tambahkan 4 sendok makan gula pasir diaduk-aduk sebentar sampai tercampur rata Masukkan 1 liter air Langsung saja nyalakan api kompor sambil diaduk-aduk terus supaya nutrijelnya tidak menggumpal Setelah mendidih matikan api kompor kemudian angkat Nah kalau sudah diangkat jangan lupa diaduk-aduk terus ya sampai busanya hilang Kalau busanya sudah hilang langsung saja tuang ke dalam cup Ini saya pakai cup ukuran 150 ml dan hasilnya jadi 12 cup Nah kalau sudah selesai puddingnya ini didiamkan dulu di suhu ruangan hingga set atau padat Lanjut bikin flynya Masak 2 sendok makan gula pasir 100 gram kental manis putih Tambahkan 100 gram keju oles atau keju spreddy Yang terakhir tambahkan 500 ml air Setelah mendidih tambahkan larutan tepung maizena Disini sudah ada 2 sendok makan tepung maizena Larutkan dengan sedikit air Masukkan larutan tepung maizena sambil diaduk-aduk terus ya Supaya tidak menggumpal Kalau sudah mendidih matikan api kompor kemudian angkat Dalam keadaan masih panas tuang fly di atas puding mangga Nah untuk toppingnya disini saya pakai 1 buah mangga yang sudah dipotong-potong Ini saya pakai mangga arum manis Nah ini dia sudah jadi sekarang saya mau cobain dulu Ini beneran rasanya tuh enak banget teman-teman Nggak bohong kalian harus dan wajib cobain ya Rasanya tuh bener-bener creamy Flynya tuh lumer di mulut Dipadukan dengan puding mangga Jadi makin-makin enak Anak aku aja tuh suka banget ya teman-teman Nah sekian dulu video saya kali ini Silahkan dicoba di rumah Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya